Perlangkau merupakan benda pos yang kehadirannya Sudah ada sejak 175 tahun lalu Perlangkau pertama kali diperkenalkan Sir Roland Hill dari Inggris pada tahun 1840 Dalam perkembangannya Perlangkau-perangkau yang terbit pada masa kolonialisme Menjadi benda langka dan bernilai sangat tinggi Yang menjadi buruan para kolektor perangkau di seluruh dunia Sahabat POS, selamat datang di Zona POS Dalam edisi kali ini Zona POS akan mengetengahkan cerita Seputar perangkau terlangka di dunia Yang nilainya sangat fantastis Kita awali saja kisah perangkau langka di dunia dari Inggris Sebagai negara yang mempelopori layanan pos modern Inggris juga dikenal sebagai negara yang menerbitkan perangkau pertama di dunia Perangkau pertama di dunia adalah perangkau dengan nama One Penny Black Perangkau pertama di dunia ini Bernilai 1 penny atau 1 per 100 pound sterling Bergambar Ratu Victoria dengan warna hitam One Penny Black tidak memiliki perforasi Karena dicetak terpisah dari produksi massa yang menggunakan cetakan mesin Perforasi adalah lubang kecil di pinggir perangkau Yang diciptakan untuk mempermudah melepas perangkau Keunikan lain perangkau pertama di dunia ini adalah Tidak adanya tulisan yang menunjukkan nama negara Sebagai negara pelopor penerbitan perangkau Inggris menggunakan gambar Ratu Victoria sebagai simbol negara yang implisit Yang lebih menarik lagi One Penny Black terbit sangat terbatas dalam waktu yang sangat pendek One Penny Black pertama kali terbit tanggal 1 Mei 1840 Dan hanya berlaku selama 5 hari Karena tanggal 6 Mei 1840 Pos Inggris menerbitkan seri perangkau Two Pants Blue Atau 2 Penny berwarna biru Perangkau The Penny Black dicetak cukup banyak kala itu Yakni sebanyak 68 juta lembar Baik One Penny Black dan Two Pants Blue Merupakan perangkau langkah di dunia yang menjadi incaran kolektor perangkau Ada yang ditemukan dalam bentuk perangkau bencap pos Namun ada pula yang dimiliki kolektor dalam sepucuk amplop surat Sahabat pos, sepintas dua perangkau ini sama dengan One Penny Black Perangkau pertama kerajaan Inggris bergambar Ratu Victoria Namun coba perhatikan perbedaannya Di bagian kiri perangkau tertulis Post Office Dan di sebelah kanan tertulis Mauritius yang tidak ditemukan pada perangkau One Penny Black Yak, dua perangkau ini merupakan perangkau pertama yang dibuat di luar Inggris pada tahun 1847 Dua perangkau ini adalah perangkau yang terbit di Mauritius Sebuah negara jajahan atau koloni Inggris yang terletak di samudera Hindia atau tepatnya sebelah timur pulau Madagaskar Pada tahun 1847 Pemerintah kolonial Mauritius menerbitkan dua set perangkau One Penny Red Brown dan Two Pants Blue Keduanya dicetak tanpa perforasi Di bagian kiri tercetak tulisan Post Office Tulisan ini pula yang menjadi kontroversi Karena setahun kemudian diganti dengan Post Page Kontroversi itu pula yang membuat dua perangkau pertama Mauritius ini menjadi rebutan kolektor Selain itu, perangkau ini juga dianggap sebagai perangkau unik Karena dicetak dengan corak gambar yang primitif Salah satu koleksi langkah dua perangkau Mauritius adalah milik kolektor terkemuka Jepang Hiroyuki Kanai yang menempel pada amplop surat bercapos Bordeaux Tahun 1993, amplop Bordeaux ini dilelang seharga 4 juta dolar atau lebih dari 48 miliar rupiah Sahabat Post, perangkau terlangkah berikut adalah Three Skilling Yellow Three Skilling Yellow adalah perangkau pertama di negara Sweden Perangkau ini terbit tahun 1855 Sesuai dengan sebutannya, perangkau ini bernilai 3 skilling, nama mata uang Swedia ketika itu Three Skilling Yellow merupakan perangkau salah cetak warna Seharusnya warna kuning adalah warna untuk perangkau bernilai 8 skilling Ada pun 3 skilling, seharusnya berwarna biru ke hijau-hijauan Tahun 1855, Post Swedia menerbitkan satu seri perangkau dengan 5 nilai nominal 3 skilling warna biru ke hijau-hijauan 4 skilling berwarna biru 6 skilling warna abu-abu tua 8 skilling berwarna kuning Dan 24 skilling berwarna merah muda Kesalahan cetak itulah yang membuat perangkau Three Skilling Yellow Swedia menjadi langka dan bernilai tinggi Pada tahun 1894, kolektor perangkau Philippon Ferrari membeli perangkau Three Skilling Yellow seharga 4.000 golden Pada tahun 2010, Three Skilling Yellow dilelang di Genewa Swiss senilai 2,3 juta dolar Atau sekitar 27 miliar rupiah Pembelinya adalah Arman Russo, seorang philatelis ternama di dunia asal Amerika Perangkau langkah berikutnya yang ada di dunia adalah Inverted Jenny Perangkau ini diterbitkan Post Amerika pada tahun 1918 dalam satu seri yang berisi 12 gambar perangkau Sesuai dengan namanya, perangkau ini merupakan perangkau bergambar pesawat jenis Curtis JN-4 dalam posisi terbalik dengan nilai 24 sen Amerika Pesawat Curtis JN-4 merupakan pesawat pertama untuk keperluan mengantar surat di Amerika Serikat Jenny adalah sebutan bagi pesawat jenis ini Tahun 1910, Post Amerika Serikat memulai melakukan percobaan mengirim surat dengan pesawat Pada tahun 1918, Post Amerika mulai secara resmi melakukan pelayanan post udara khusus untuk lute Washington DC, Philadelphia, dan New York City Untuk memperingati hal itu, Post Amerika menerbitkan perangkau bergambar pesawat Curtis JN-4 dengan nilai nominal 24 sen Karya desainer perangkau terkemuka Amerika, Claire Aubrey Houston Perangkau dibuat dengan dua warna, yakni merah pada bagian bingkai dan biru pada gambar pesawat Akibat tergesa-gesa, kesalahan terjadi pada cetakan 400 lembar pertama yang berakibat gambar pesawat di posisi terbalik 300 lembar berhasil dimusnahkan, 100 lembar sisanya diduga sempat disembunyikan 100 lembar perangkau inverted Jenny inilah yang menjadi buruan para kolektor karena kelangkaannya Inverted Jenny menjadi perangkau langka dan bernilai fantastis Tahun 2005, satu blok perangkau inverted Jenny dilelang senilai 3 miliar lebih oleh Konglomerat Amerika, Bill Gross Sahabat Post, perangkau langka berikutnya yang ada di dunia adalah perangkau One Cent on Magenta Yang terbit di negara koloni Inggris British Guyana pada tahun 1856 British Guyana terletak di pantai timur laut benua selatan Amerika yang berbatasan dengan Venezuela dan Brazil Setelah merdeka tahun 1966, namanya menjadi Guyana Pada tahun 1856, pemerintah koloni Guyana menerbitkan 3 seri perangkau definitif British Guyana Yaitu 1 Cent Magenta, 4 Cent Magenta, dan 4 Cent Biru Sedianya perangkau 1 Cent Magenta dipergunakan untuk keperluan pengiriman surat kabar lokal Sedangkan perangkau 4 Cent digunakan untuk surat pos Yang unik dari perangkau 1 Cent British Guyana ini adalah adanya paraf bertuliskan EDW di atas perangkau EDW merupakan paraf inisial dari kepala kantor Post Georgetown E.D. Wright Sebagai bentuk pengesahan dan proteksi atas kemungkinan adanya pemalsuan Perangkau 1 Cent Magenta British Guyana diperkirakan hanya ada satu di dunia Hal inilah yang menyebabkan perangkau ini menjadi perangkau terlangka di dunia Apalagi perangkau yang tersisa ini berbentuk oktagonal atau segi 8 Padahal awal pencetakan, perangkau berbentuk segi 4 Perangkau yang tersisa diduga dipotong menjadi segi 8 Pemilik terakhir perangkau 1 Cent Magenta British Guyana ini adalah John Dupong, miliarder Amerika Pada tanggal 17 Juni 2014, John Dupong melelang perangkau ini dan terjual dengan harga Yang sangat fantastis, 9,5 juta dolar Amerika atau sekitar 114 miliar rupiah lebih Nilai tersebut menjadi rekor tertinggi untuk sebuah perangkau langka Sahabat POS, itulah tadi cerita seputar 5 perangkau terlangka di dunia versi zona POS Semoga tayangan tadi dapat menambah pengetahuan Anda Sampai jumpa dalam Zona POS edisi berikutnya Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.